Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Darian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan lunas hutangnya Di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan lunas hutangnya Di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan lunas hutangnya Di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu King of Cup Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Four of Ones Meskipun bisa dikatakan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di dalam urusan usaha Di dalam urusan pekerjaan Teman-teman Virgo mengalami beberapa kejolak Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya syukurnya memang Pada fase akhir di bulan Agustus tahun 2022 ini Tidak menghambat ya Dan juga tidak menghalangi Potensi-potensi rezeki yang baik Yang didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya memang meskipun usaha kamu bermasalah Pekerjaan kamu juga cukup berat Tetapi itu tidak menghambat Rezeki-rezeki yang baik Yang didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Nah dengan rezeki-rezeki yang baik Yang diperoleh dan juga didapatkan Oleh teman-teman Virgo Di fase terakhir bulan Agustus tahun 2022 ini Maka ya otomatis Apabila teman-teman Virgo ada hutang Ada cicilan, ada pinjaman Dan segala macam Maka ada potensi Untuk bisa melunasi hutang kamu Di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Dan memang seandainya Jika tidak ada situasi yang Memungkinkan untuk melunasi semuanya Setidaknya di akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Kau bisa membayar cicilan dengan aman Membayar cicilan dengan lancar Apa yang memang terjadi Di dalam kondisi finansial kamu Dan memang Untuk teman-teman Virgo Hutang-hutang yang ada di dalam diri kamu Memang enggak terlalu banyak sih Tetapi dengan jumlah yang intensitasnya Atau frekuensi yang terlalu sering Tetapi ya apapun itu Tetap berusaha Tetap berusaha Berusaha dan berusaha Bahwa kamu itu pasti mampu Pasti bisa untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa situasi-situasi Yang bermasalah Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus bersyukur Ada rezeki-rezeki yang baik Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu gunakan Untuk keperluan finansial kamu Dan kemudian Di sisi yang lain Di fase akhir bulan Agustus tahun 2022 ini Di bulan kelahiran kamu Terutama teruntuk teman-teman Virgo yang lahir di akhir bulan Agustus Ada beberapa situasi-situasi Yang saya rasa cukup baik ya Ada rezeki-rezeki yang tak terduga Ada rezeki-rezeki yang bakal didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya kamu bersyukur Rezeki yang baik Akan membawa dampak kebaikan juga Lunas hutang Di akhir bulan Agustus 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan lunas hutangnya adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Di sini ada kartu The Empress Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Magician ya Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Memang di sini untuk masalah hutang-hutang Sagittarius memang kamu terkadang Terlalu banyak berpikir ya Dan terlalu banyak berpikir inilah Yang membuat kamu sedikit merasa tertekan ya Dengan situasi-situasi yang ada Di dalam kondisi finansial kamu Nah oleh karena itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Sebenarnya di sini saya katakan Kamu tidak perlu khawatir Kamu tidak perlu merasa cemas Dengan posisi rejeki yang ada Di dalam diri kamu Karena ya memang setidaknya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada situasi akhir bulan Agustus Tahun 2022 ini Ada hal-hal yang baik ya Tidak ada hal-hal yang luar biasa Yang bakal didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi finansial kamu Dan dengan kebaikan-kebaikan Yang ada secara finansial Saya bisa melihat ya Kamu akan mampu Untuk melunasi hutang Dan juga Membayar cicilan dengan lancar Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 ini Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus senantiasa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan segala bentuk Kebaikan-kebaikan yang muncul Dengan kebaikan-kebaikan Yang terjadi Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 ini Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu akan potensi Lunas hutangnya Di akhir bulan Agustus 2022 ini Karena ya memang Rejeki kamu tidak bermasalah Jadi mau apa lagi Langsung saja Tuntaskan Langsung saja Selesaikan Apa yang memang menjadi Perkara dan juga Permasalahan Finansial kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi untuk Lunas hutangnya Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 ini Adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces ya Di sini ada kartu King of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Five of Swords ya Memang Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Di fase akhir Bulan Agustus Tahun 2022 ini Kamu akan mendapatkan Berbagai macam Rezeki-rezeki yang baik ya Mendapatkan berbagai macam Rezeki-rezeki yang luar biasa Yang bakalan terjadi Di dalam Kehidupan kamu Tetapi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Memang kamu juga harus Bisa lebih hati-hati Karena apa Kamu masih memiliki Beban hutang Masih memiliki Beban pinjaman Yang dimana Hutang dan juga Pinjaman itu Harus dituntaskan Harus diselesaikan Dengan sesegera mungkin Nah pada fase akhir Di bulan Agustus Tahun 2022 ini Memang Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Ada rezeki yang baik Ada rezeki yang bagus Tetapi juga ada Berbagai macam juga Keperluan-keperluan Dan juga Kebutuhan-kebutuhan Yang ada Di dalam posisi Finansial kamu Jadi ya di sini Saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Hati-hati Dengan pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di fase terakhir Bulan Agustus Tahun 2022 Ini Dan kemudian Di sisi yang lain Untuk hutang-hutang Yang ada Yang memang Belum bisa dikatakan Lunas Secara seutuhnya Tetapi Untuk membayar cicilan Dengan lancar Di akhir Bulan Agustus Tahun 2022 Ini cukup Masuk akal Dan kamu pun Juga akan mampu Untuk membayar Dan juga Melunasi Beberapa cicilan Dan juga pinjaman-pinjaman Yang ada Di dalam diri kamu Termasuk pinjaman online Yang ada Di dalam diri kamu Besar kemungkinan Yang memang akan tercicil Dengan bagus Ada cicilan Yang lancar Pada situasi Akhir Bulan Agustus Tahun 2022 Ini Dan saya Wanti-wanti Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ketika semuanya Sudah selesai Jangan Menambah lagi Lubang Ataupun mengulangi lagi Kesalahan-kesalahan Di dalam Posisi Hutang-piutang kamu Terutama Di dalam Kehidupan kamu Di tahun 2022 Ini Jadi ya Kesimpulannya Di akhir bulan Agustus Ada rezeki yang baik Ada rezeki yang lancar Yang bisa kamu gunakan Untuk bayar cicilan Dan juga Melunasi Hutang-hutang Yang ada Di akhir Bulan Agustus Tahun 2022 Ini Dan inilah Gambaran Ataupun representasi Dari apa yang Akan terjadi Teruntuk teman-teman Pisces Di fase terakhir Untuk lunas hutang Tahun 2022 Di bulan Agustus Ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang berpotensi Lunas hutangnya Di akhir Bulan Agustus Tahun 2022 Ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa Teman-teman Leo Disini ada kartu Nine of Swords Dan juga disini ada kartu Pack of Cup Disini saya Wanti-wanti Teruntuk teman-teman Leo yang memiliki pinjaman Usahakan ya Jangan gali lubang Tutup lubang Karena ya situasinya Ketika kamu terlalu Gali lubang Tutup lubang Yang saya khawatirkan Ini akan menjadi Beberapa perkara Akan menjadi Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang akan bergejolak terus Di dalam kehidupan kamu Jadi ya gali lubang Tutup lubang Ini gak boleh terjadi Di dalam Posisi finansial kamu Karena apa Ketika kondisinya Seperti itu Berarti itu kan Mengindikasikan Ada situasi yang gak terlalu bagus Ada situasi yang tidak terlalu baik ya Di dalam kondisi keuangan kamu Padahal ya sampai dengan tanggal 25 Agustus Setidaknya oke lah Masih ada pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi kan tertutup Dengan pemasukan yang bagus Dengan pemasukan yang lancar Tetapi Ketika memasuki fase akhir Di bulan Agustus Tahun 2022 ini Saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu juga harus bisa Lebih hati-hati Kamu harus bisa Lebih waspada Jangan sampai Terlalu banyak Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Karena apa Uang yang kamu dapatkan Ini harus digunakan Untuk melunasi hutang Untuk membayar cicilan Agar tidak Jatuh tempo Dan nantinya malah terkena Penalti Di dalam posisi hutang Di hutang kamu Jadi ya kamu harus ada ketegasan Untuk mengelola Kondisi finansial kamu Dengan sebaik-baiknya Karena tidak ada cara lain Tidak ada pilihan lain Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Untuk melunasi hutang kamu Kecuali ya dengan cara ini Harus bisa lebih cermat Lebih dewasa Dan juga Harus bisa lebih Berhati-hati Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 2022 ini Terkait dengan hutang-biutang Yang ada Di dalam diri kamu Dan kurang lebih Memang seperti inilah Gambaran yang kemungkinan besar Cukup memungkinkan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Leo Untuk lunas hutangnya Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiak yang kelima Yang akan lunas hutangnya Di akhir bulan Agustus Adalah Teruntuk teman-teman Capricorn Di sini ada kartu S.O. Sword Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Four of Pentacles Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Jujur saja ya Dengan beban-beban pinjaman Dengan beban-beban Hutang-piutang Yang ada Di dalam diri kamu Ini seolah-olah Membuat kamu Mengalami kesulitan ya Untuk berkonsentrasi Jadi ya setidaknya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu harus selalu Mensyukuri ya Dengan kemampuan-kemampuan Yang baik Untuk mencari rezeki Walaupun ya Di beberapa hari terakhir ini Konsentrasi kamu Cukup kacau Konsentrasi kamu Cukup terganggu Tetapi yang terpenting Kamu di sini Masih mampu lah Untuk mendapatkan Beberapa rezeki-rezeki Yang baik Dan juga beberapa Rezeki-rezeki Yang lancar ya Di dalam Kehidupan kamu Walaupun ya kadang Kalau ingat hutang yang ada Membuat kamu Pengen nangis ya Karena ya hasil kerja keras Kamu hanya digunakan Untuk bayar cicilan Dan juga untuk Bayar hutang Tetapi ya apapun itu Memilih untuk berhutang Ini adalah pilihan yang sulit Dan saat ini Kamu sedang berjalan Untuk membayar cicilan Tiap bulannya Dan apapun itu Ya harus tetap istiqomah ya Untuk memperjuangkan Apa yang menjadi Pilihan kamu Dan saya yakin Pada situasi Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 ini ya Kamu bakal Mengalami Posisi yang bagus Bakal mengalami Posisi yang baik Kamu akan mengalami Lunas hutang ya Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 ini Jadi ya saya lihat Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Setidaknya Kamu dalam kondisi yang baik Kamu dalam kondisi yang aman Terkendali Dan juga tidak terlalu Bermasalah ya Di dalam kondisi Keuangan Setidaknya di akhir bulan ini Ada cicilan yang bagus Ada cicilan yang lancar Dan kamu bisa melunasi Beberapa hutang yang kecil-kecil ya Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 2022 ini Dan kemudian Zodiac terakhir Yang akan lunas hutangnya Di akhir bulan Agustus Tahun 2022 ini adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra ya Nah kenapa teman-teman Libra Di sini ada kartu Two of Wands Dan kemudian di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu King of Wands ya Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di sini saya rasa ya Ini tidak terlalu menjadi perkara Ini tidak terlalu menjadi Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena apa Di fase akhir Bulan Agustus Tahun 2022 ini memang Ya di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Ya ada beberapa hal Yang membuat kamu capek Nah kalau ngomongin Soal capek Memang tidak ada habisnya Maka dari itu Di sini saya wanti-wanti Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Ya jalani saja Nikmati Lalu syukuri Apa yang memang terjadi Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Oleh karena itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di sini tetap semangat Dalam usaha Dan juga Semangat di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena ya ada Rezeki-rezeki yang baik Yang berpotensi Kamu terima Berpotensi kamu dapatkan Di fase terakhir Bulan Agustus Tahun 2022 Ini Jadi apapun itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Tetap bersyukur 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 Dan bersyukur Dengan hal yang baik Dengan hal yang positif Yang kamu dapatkan Secara kondisi Keuangan kamu Yang nantinya Dengan kondisi yang baik Secara posisi Finansial Ini mampu Untuk memberikan Hal yang positif juga Untuk melunasi Beberapa pinjaman Beberapa hutang Dan juga membayar cicilan Di akhir Bulan Agustus Tahun 2022 Ini Jadi ya kurang lebih Seperti inilah Alasan yang akan Melatar belakangi Teman-teman Libra Akan lunas hutangnya Di akhir Bulan Agustus Tahun 2022 Ini Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Ada hal yang baik Yang memang seperti itu Dan ini resonat Tidak resonat Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebudening Bangastuti Surat Dilo Jaya Diningrat Rahayusakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati